Terima kasih telah menonton Yahudi dulu Kenapa bisa banyak di Madinah Pada tempat mereka kan di Palestina Di Israel sana Kenapa tiba-tiba banyak mereka orang Yahudi itu Di Madinah Mungkin ada kisahnya Kalau saya tahu sedikit tentang dulu ada dua suku kan Berperang di sana Khazrat dan Aus Yang Yahudi membela dari salah satu kan Dia bilang kalau nanti Datang Nabi Akan datang Nabi ini Dia akan membela kami Akan memerangi kalian Jadi Yahudi itu Menunggu itu Nabi itu Mungkin sampai dari sisi Mana yang sampai dia Ya kita kalau berbicara sejarah itu Memang Gimana ya Sejarah itu kan Penting Tapi dia tidak bisa dipandang menjadi Sesuatu yang absolut benar Contohnya Sejarah masuknya Islam Ke Indonesia itu saja debat tetap Ada yang bilang Dari Zazirah Arab sana Mampir ke India Dari India baru masuk ke Indonesia gitu kan Gujarat Gujarat Terus Ada lagi yang mengatakan Oh enggak Enggak begitu Itu zaman sahabat Utusan dari Turki Langsung masuk ke Indonesia Tanpa berputar ke India Terus ada lagi Itu dua yang populer Tapi ada satu lagi yang mengatakan Lewat Cina Dari mana Kaisar Cenggu Itu juga punya peran Dengan penyebaran sahabat Ada namanya Sunang-Sunang Bonang Itu kan Ya sejarah memang begitu Tapi sejarah itu Dipegang menjadi Absolut itu enggak Dia bukan Tidak sekelas kitab suci Tergantung Tergantung Jadi gini Sejarah itu tergantung Oleh siapa Dan untuk apa Dia Ditulis Nah sekarang kita berbicara Kenapa Israel itu Hijrah ke Madinah Kan gini sih Kalau kita lihat Ya Budi Ya Budi itu ya Israel Kalau aku bilang Ya Budi Itu berarti Israel Kalau aku bilang Israel itu ya Ya Budi Karena Mereka Striotip Sudah menyatu Kalau Arab kan enggak bisa Arab Islam itu Ya ada Arab yang jahiliya Belum yang Kenapa mereka Pindah ke Madinah Cuma sebelum Kesana Kita harus tahu dulu Bahwa Itu Apa namanya Islam awal Itu kan dibangun Gajim Nabi Muhammad itu Di Mekah Di Mekah sana Tidak ada Komunitas Yahudi Abad-abad Ke Tujuh Itu Awal ke Tujuh Itu Dalam jumlah yang Signifikan itu Enggak ada Jumlah Yahudi Populasinya Sebutnya bukan Yahudi aja sih Itu ahli kitab Itu kan Kalau kita berbicara Ahli kitab itu Dua Yahudi dan Nasoro Itu Konsentrasinya Di Madinah Di Madinah Bukan di Makkah Dan Maka Kancik Nabi Muhammad Itu kan Mendapat perlawanan Yang Luar biasa Keras Dari mulai Psikologis Sampai Pekancaman Pembunuhan Fisik Sampai bagaimana Kita lihat Militansinya Seorang Ali Gantiin orang Jadi gubernur Semua orang Mau Ini gantiin orang Untuk mati Iya kan Itu Kalau gak Militansi yang Tangguh Itulah Kalau iman itu Sudah macem Dan iman-iman Modal begitu Gak bisa Langsung Masuk ke hati Gak bisa Lelah otak dulu Otak dulu Menganalisa Oh ini bener Baru kebenaran Dijaga oleh hati Dan itu dilakukan oleh Sahabat Ali Sampai-sampai dijuluki Gerbangnya Inu Itu kan Sahabat Ali Kenapa Ali mau Menggantikan ketiga ini Iya Bayangkan Siapapun orang Termasuk kau Suruh gantikan Bupati Gubernur Rumah udah di Ini Di kepung Di kepung seratus orang Iya kan tetap aja mau Tapi ini gantiin orang hati Mau Oke Oke aku lanjut Terus Eh sebentar Saya tambahin itu Kenapa Ali mau Nah ternyata disitu ada Kalimat Rasulullah Menyatakan Gimana Ali gantikan aku Kutunggu kau di Madinah Kalimat Kutunggu kau di mana Di Madinah Itu adalah jaminan Bahwa Apa yang keluar dari Rasulullah itu Tidak pernah berdusta Dan dia yakin Pasti dia selamat Itu Kutunggu kau di Madinah Nah gitu Ya Mungkin cerita itu Semakin memperkokoh Keyakinan Ali Keyakinan Ali Untuk dia siap menjadi Pengganti Yang itu Berujung pada kematian Saya Aku kira gak ada masalah Silahkan silahkan saja Tapi aku juga punya satu kisah Kan Arab-Arab itu Kalau perang kan seperti wayang Wayang itu perang itu punya aturan lain Panglima gak boleh Bertempur lawan prajurit Gak boleh Itu melanggar etika Malu Jadi panglima harus dengan Panglima prajurit dengan prajurit Antropologis budaya Arab juga begitu Ya Pada waktu itu kan Kamuslimin Berperan sudah berhadapan Dengan Dengan Kabir Qurais Ini jadi Jadi kemana-mana ini ceritanya Gak apa-apa ya Gak apa-apa Ya Kabir Qurais Nah ini jagoan sana Jagoannya kafir itu Itu Disuruh Keluar satu Itu aku namanya lupa Itu yang paling Orang bilang Sudah terkenal paling jago pedang Ya Keluar satu Misalnya Nah terus Pihak muslim Islam Siapa yang diutus gitu Ya kan Semua pada diem Tiba-tiba kok Rasulkan Jikna Rasulullah kita ini Mengutus Ali Ali kamu maju gitu Ali itu sebetulnya Psikologisnya ngeri juga Ini yang aku hadapi Bukan Bukan sebarang orang Ini jagoan Ini Ya kan Tapi Ali kan yang berpikir Satu yang nyuruh Nabinya Yang satu lagi Yang menyuruh Mertuanya Gak ada jaminan Seperti tadi Bilang Aku tunggu Aku tunggu Itu ya Aku ceritakan ini Untuk Untuk mengatakan Begini Kalaupun ada Kaji Nabi bilang Nanti aku tunggu di Madinah Ya ada masalah Tapi Meskipun tidak ada begitu Apakah Ali tidak mau Itu kan menjadi tanda tanya Aku akan buktikan dengan cerita ini Akhirnya Ali maju 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 mau berhadapan Gini kan Dalam Dalam peperangan Itu siasa boleh Siasa boleh Begitu Sudah mau dekat Ali bilang Eh jangan ngoyok Gitu loh Jangan ngoyok Gitu loh Karena ngoyok itu Memalukan Jadi jagoan dengan jagoan Tarung Sama nanti mana yang mati Begitu dibilang Jangan ngoyok Gitu Si kafir itu Lihat ke belakang Babat Semahanya selesai Tapi kalau itu Ceritanya beda nanti Itu kilaf disitu Bukan Bukan masalah Maksudnya Pembunuhan Pertarungan itu Sengit ketika itu Gak gitu Kalau bisa lainnya Lek iya Sekarang kan Aku sudah bilang tadi Cerita itu Tidak bisa Kisah Sejarah itu Tidak bisa Dianggap menjadi Suatu yang absolut Mungkin ada yang Mengisahkan lain Ya silahkan saja Kan kita masing-masing Gak ada disitu Gak ada disitu Tekniknya macam-macam Yang aku mau sampaikan Kepada kamu Meskipun Kanjum Nabi Tidak Mengatakan nanti Aku tunggu di Madinah Ali tetap saja mau Karena ketumbukan Keimanan itu Apalagi Mungkin kan si Nabi Dibilang itu Itu loh maksudku Paham gak? Jangan sampai Jadi Ali itu dari Muda Dari remaja itu Dia sudah terdogma Mas Saking Apanya dia Sama kata-kata Rasulullah itu Tidak pernah Berdusta Jadi apapun yang Rasulullah Pasti dia yakin Itu bukan dogma Ya Istilahnya gitu Keyakinan Yang luar biasa Itu pengalaman Contohnya Waktu mau Perang penaklukan Kota Mekah Fatum Mekah Nah itu Rasulullah Dapat kabar Bahwasannya ada Seorang wanita Diberangkatkan ke Mekah Membawa Surat rahasia Ali bilang Cegat ya Jangan sampai Dia sampai ke Mekah Membawa surat itu Sorry Jam 2 Baru bisa datang Ya Oke Jadi jangan sampai Dia Bawa surat itu Hingga ke Mekah Sehingga pasukan Rasulullah ketahuan Sebelum tiba di Mekah Nah Waktu Ali sampai Di sana Ditanya sama wanita itu Wanita dia bilang Saya gak bawa apa-apa Diperiksa semua barangnya Yang ada di Tidak ada mas Apa Ali lakukan Kalau kau tidak Mengeluarkan surat itu Maka akan kutelanjangi kau Ya kan Akan kutelanjangi kau Akhirnya Dia bilang Baiklah kalau gitu Apa yang dia lakukan Dia buka Karena dia bilang Rasulullah gak mungkin Berdusta Akhirnya dia buka Di kepalanya Di rambutnya Diikat Surat itu Bulungan surat itu Ada di rambutnya Si wanita tadi Baru Baru Ali bilang itu Benar kan Nabi ku tidak pernah Berdusta Jadi keyakinan Ali dah dulu Seperti itu Apa yang Nabi bilang Pasti gak jadinya Iya Tapi itu bukan dogma Itu dibangun atas Pengalaman hidup Aku itu Gak usah kamu dogma Kalau selama kita Berteman Kamu sahabat Kamu gak pernah Borong Itu mesti Aku percaya Sama kamu Gitu loh Jadi Gak tepat Kalau dibilang itu dogma Bukan dogma Maksakan Memaksakan iman Kepat orang Berdasarkan keyakinan Yang tidak rasional Yang tidak Bisa Gimana ini Mau cerita tentang Sahabat Ali Atau yang mana Kembali ke tadi Kenapa mereka ada di Medina Itu Yang tadi kan Dibengar Ibu Nabi Jangan dulu Itu dulu Oh Oke Karena Kuatnya Desakan-desakan Karhukurois Sehingga Nabi kan Hijrah Ya Hijrah Itu pun Bukan kemauan Nabi Nabi itu Selalu Menunggu Perintah Allah Kan yang disuruh Berangkat kan Sahabat-sahabat Dulu kan Nabi itu Belakangan Bukan Dia cari selamat Mau pengikutnya Mau berantakan Enggak urusan Gue lari dulu Enggak begitu Seandainya Allah tidak Perintahkan Hijrah Ya Ya Nabi yang gak Hijrah Apapun yang terjadi Tapi kan Allah bilang Perintahkan Hijrah Sebelum Aku akan Menjelaskan Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Itu turun Di Mekah Walaupun Secara Substansi Dia akan Meluluh Lantangkan Semua konsep Ketuhanan Konsep Tentang Teos Kalau aku pakai Bahasa Bahasa Umum Sebaik Amat Itu Kalau tidak Tauhid Ya Dibabat Habis Dengan Kandungan Surat Al-Ikhlas Itu Ya kan Tetapi Perlu diketahui Surat Al-Ikhlas Itu turun Tidak dalam Rangka Untuk Memberikan Jawaban Antas konsep Konsep Ketuhanan Nasrani Yang Ada di Madinah Karena Nasrani di Madinah Tidak ada di Mekah Itu Surat Al-Ikhlas Itu Untuk menghadapi Konsep Surat Al-Ikhlas Siriknya Politeismenya Arab-Arab Mekah Itu Jahiliah Jahiliah Paham ya Kadang-kadang Orang tidak mengerti Dibirain Ini Jawaban terhadap Konsep Ketua Anang Kristen Itu Bukan Tapi Secara Sustansi Dia akan Membabat Habis Karena Di dalamnya Ada Tidak Beranak Dan Tidak Diperanak Nabi itu Sebetulnya Menyimpan Harapan Dia akan Disangkut di Madinah Oleh komunitas Al-Ikhita Pertanya Apakah harapan Nabi itu Ada alasan Ada Gitu Karena Islam itu Membawa Sebuah nama Dan inilah Bukti bahwa Islam itu Kelanjutan Dari agama-agama Yang dahulu Membawa Sebuah nama Berpijak Pada Sebuah nama Yang nama Itu Disegani Oleh Semua Komunitas Agama Yahudi Menyegani Nasrani Menyegani Islam Menyegani Tambah Dibilitakan Untuk Ikutilah Milah Abraham Ibrahim Jadi Masih ada Benang Melah Jadi Gini Kalau aku Ngomong Gampang Antara Islam Antara Kalau mundur Antara Islam Nasrani Yahudi Itu ada Benang Merah Tapi Kalau Antara Islam Dan Jahilia Siriknya Kafir Arab Itu Tidak Ada Benang Merah Paham Makanya Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Hijrah Kanjeng Nabi Muhammad Tidak Punya Sebuah Harapan Nanti Akan Disambut Alkitab Karena Ada Benang Merah Sejarah Yang Itu Diharapkan Bisa Merekatkan Mereka Tetapi Setelah Kanjeng Nabi Ke Madinah Ya Awalnya Sibai Terutama Alkitab Dari Yahudi Termasuk Lagu Selawat Badar Yang Yang Pertama Itu 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 Ini Ini Sejarah Kalau Kau punya Sumber Sejarah Lagu Itu Itu Dinyanyikan Oleh Komunitas Yahudi Dalam Menyambut Kanjeng Nabi Padahal Kebuk Satu Madinah Yang Disebut Kaum Ansor Kan Disitu Tapi Ketika Itu Umat Islam Sudah Banyak Madinah Kalau Sejarah Umum Yang Kita Terima Itu Adalah Lagu Yang Dikarang Oleh Kaum Ansor Sekarang Gini Akhir Kita Apakah Kita Kelompokan Kaum Ansor Ini Repot Juga Menyambut Nabi 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 Yang Dijerangkan Itu Disebut Kaum Muhajilin Orang Orang Islam Megah Yang Ke Madinah Disebut Muhajilin Yang Menyambut Muhajilin Ini Dengan Nabi Itu Disebut Kaum Ansor Ya Antara Ansor Itu Ada Yaudi Dan Yang Menyambut Nabi Berarti Yang Bidah Termasuk Kaum Ansor Iya Yang Menyambut Sambil Menyanyi Olah Basul Itu Enggak Jangan Kelabunan Ini Yang Disebut Kaum Ansor Itu Yang Menyambut Nabi Menerima Kedatangan Nabi Atau Menerima Kedatangan Kaum Muslim Yang Berhijrah Kemadina Itu Disebut Kaum Ansor Julukannya Kaum Ansor Nah Komunitas Di Itu Saat Itu Ya Orang Yang Mau Menerima Yang Mau Menerima Kaum Hadirin Itu Enggak Gini Kaum Ansor Itu Apa Ansor Itu Sebuah Kaum Misbahnya Itu Atas Apa Atas Penyambutan Atau Atas Tempat Kalau Misalnya Atas Penyambutan Bagaimana Orang Yang Memang Dia Asli Penduduk Madinah Tapi Enggak Menyambut Nabi Itu Disebut Anson Enggak Yang Saya Tahu Yang Menyambut Nabi Disebut Anson Kalau Yang Menerima Kedatangan Nabi Kalau Yang Enggak Menerima Meskipun Dia Orang Madinah Ini Enggak Individual Orang Yang Enak Kok Bisa Individual Gimana Ya Tidak 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 Yang Kategori Anson Apa Kamu Itu Yang Menerima Kedatangan Api Itu Yang Dicebut Anson Jadi Kalau Enggak Menerima Tidak Tidak, berarti meskipun dia orang Yahud, orang penduduk Asni Madinah Tapi tidak menerima Apa di situ tidak sanggungannya menerima loh Lelihnya, berarti tidak, itu bukan orang Ansur Berarti Yahudi Nasrani termasuk Ansur Ya yang menerima itu, yang menerima Nabi Yang menerima itu termasuk Ansur Iya Menerima kedatangan Nabi Hidra itu Makanya di sini ada sebutan Sekarang Ansur itu artinya apa sih Ansur itu Kalau arti Ansurnya sendiri sudah tidak ada Nah itu yang akan menjadi masalah Kalau Muhajirin kamu tahu? Ya yang Hidra itu, 4 islam yang tidak ada Berarti pindah, ya Pindah itu hubungannya dengan apa? Apa yang namanya? Muhajirin sendiri itu namanya ya pindah itu Lelah iya, kata Muhajirin itu ya Kata Muhajirin itu, itu merupakan Orang-orang yang berhijrah, yang berpindah Apa namanya itu? Tasrib, tasrib dari hijrah Persamaan, kata ini Ya Ya, perlukan muslim, baik islam, gitulah Begitu Muhajirin Jadi, enggak Kamu dengarkan dulu aku ngomong Jadi hijrah itu berhubungan dengan tempat enggak? Ya Nah sekarang kalau hijrah berhubungan dengan tempat Kenapa Ansur kok tidak dihubungkan dengan tempat? Tidak Tidak Tidak